Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya jumpa lagi bersama saya Kameng Rajut Bandung sudah satu bulan ya rasanya lama banget saya tidak posting tidak mengupload video tutorial tapi saya kasih tipis-tipis video-video short ya dan itu pun juga mungkin tidak terlalu banyak tapi Insyaallah untuk kedepannya saya akan mulai posting lagi atau upload lagi tutorial tutorial bagaimana cara membuat karya-karya rajutan yang pastinya untuk pemula dan juga untuk teman-teman yang sudah terbiasa membuat karya rajutan ya dan untuk di projek kali ini ini videonya agak panjang ya teman-teman tapi teman-teman boleh skip beberapa bagian yang kalau misalkan teman-teman sudah merasa bisa ya untuk membuat bagian tersebut jadi di projek kali ini saya akan membuat tas cantik seperti ini teman-teman jadi tas ini semacam tas buat ke mana ya ke pantai gitu kan ke pesisir atau bisa juga dipakai buat bawa belanjaan atau bawa barang-barang seperti misalkan mau ke perpustakaan ke kampus gitu ya bebas sih sebetulnya nah tas ini terbuat dari dari bahan dari bahan rami ya rami goni dan dia juga bentuk benangnya agak tebal seperti itu jadi memang membuatnya juga agak sedikit ekstra pakai tenaga gitu ya tapi kalau jarumnya ukurannya tepat mungkin tidak terlalu kesulitan nah ukuran dari tas ini juga tidak terlalu besar ya saya buat yang sedang sedang-sedang aja ini lebarnya 33 cm tapi dia masih bisa melebar karena bagian atasnya ini diserut seperti ini bentuknya ya teman-teman dan bagian bawahnya kita kasih sedikit alas ya puring setinggi ini untuk menjaga barangkali bawa barang-barang yang memang perlu tidak kelihatan dari luar gitu ya dan ini bisa diserut seperti ini untuk pengamannya tapi teman-teman boleh juga menggunakan kanci magnet kalau memang mau disini ini sih sebetulnya bebas-bebas aja ya dan kegunaannya paling penting ini multifungsi tasnya walaupun mungkin bahannya tidak terlalu lembut ya bahkan mungkin cenderung kasar tapi ini enak dan casual banget dibawa untuk pergi kemana-mana oke teman-teman untuk Anda yang baru bergabung selamat datang selamat bergabung di channel saya Kang Amirajut Bandung dan silahkan subscribe ya supaya saya bersemangat dalam membuat karya-karya teman-teman juga boleh like dan share kemanapun teman-teman ingin berbagi ya pengetahuan tutorial dari saya dan jangan lupa tinggalkan komentar positif yang membangun yang membuat saya bersemangat membuat karya oke teman-teman kalau begitu kita langsung saja ke tutorialnya oke kali ini saya mempersiapkan benang rami yang cukup besar ya ini rami goni beratnya ini 50 gram 1 gulung saya persiapkan kurang lebih ada 5 gulung ya teman-teman dan ini mudah-mudahan cukup karena memang motif motifnya juga gak terlalu rumit ya ini motif yang sangat-sangat standar saya mau pakai yang kayak jaring gitu jadi bagian bawahnya saja yang rapat tapi separuh atau bahkan mungkin 3.4 keatasnya itu berbentuk jaring-jaring gitu ya jadi banyak bolong-bolongnya jadi ini karena bahannya juga agak kasar keras seperti ini jadi mungkin tasnya nanti dipakai untuk kepentingan membawa barang-barang yang memang juga ya bukan pakaian gitu kan barang-barang yang juga bentuknya kotak keras gitu ya oke saya akan memakai hakpen ukuran 5,5 mili ya atau nomor 9 dan saya akan menggunakan single crochet sebagai alasnya dengan jumlah 5 rantai di awal ya jadi 5 tambah 1 saya buat 5 single crochet dengan 6 rantai lumayan keras ya teman-teman 3 4 5 6 ya jadi ini 6 saya akan buatkan 5 single crochet disini dan single crochet ini akan bulak-balik kurang lebih panjangnya nanti sekitar 20 ya biar nggak terlalu besar 20 dan kita akan membuat double crochet sebagai sebagai tas bagian awal-awalnya ya kita buat 5 single crochet dulu kita buat 5 single crochet kemudian tambah satu rantai dan kita lakukan membuat 5 single crochet bulak-balik sampai dengan kurang lebih sekitar 40 baris ya teman-teman nah ini saya sudah mendapatkan panjang kurang lebih 26 cm ya jadi saya lebihkan aja karena memang biar bentuknya lebih lebar gitu ini single crochetnya sebanyak 5 tadi ya kemudian bolak-balik sebanyak sebanyak 34 kali ya jadi bolak-balik 34 kali dan ini mendapatkan panjang kurang lebih sekitar 26 cm nah kemudian setelah ini kita akan membuat single crochet berkeliling teman-teman untuk merapikan bagian pinggirnya sebelum nanti kita naik ke bagian atas tasnya caranya kita tinggal tambahkan satu rantai ya jadi posisinya seperti ini yang bagian pertama kali ada di sebelah kanan dan kita akan tambahkan satu rantai disini kemudian kita buat satu single crochet di sini ya pas di yang terakhir nah kemudian kita buat satu single crochet berkeliling setiap stitch diisi dengan satu single crochet dan setiap pojok diisi dengan dua single crochet oke jadi bagian pojok sini isi dua satu kiri satu kanan satu kiri satu kanan begitu pun dengan disini ya oke kita lanjutkan dulu membuat single crochet berkeliling nah di bagian ujung sini kita akan mengisi dengan dua di ujung sini kita akan mengisi dengan dua single crochet jadi satu ke sebelah kanan satu lagi ke atasnya oke kemudian kita lanjutkan ini kan lima single crochet ya tadi baru satu dua tiga empat dan yang pojok sini juga dua lima ya ya jadi yang bagian atas kemudian yang bagian sebelah kanan sini ya nah sekalian kita akan sembunyikan benang yang tadi berlebih ya yang awal ya jadi langsung habis itu kita memutar buat single crochet di sekelilingnya lagi sampai ke ujung sini dua sampai sini nah ini saya sudah ada di ujung dari single crochet berkeliling ya teman-teman jadi ini sudah saya bikin single crochet berkelilingnya jadi lebih rapi dan kemudian saya akan slip stitch di stitch yang pertama ya pada saat kita membuat single crochet yang pertama jadi disini oke kemudian setelah itu kita akan buat lagi satu putaran ya berkeliling tapi ini dengan menggunakan double crochet double crochet dan ditusukan di back loop jadi kita buat dulu dua rantai ya kemudian kita buat satu double crochet di stitch berikutnya melalui back loop ya dan kemudian kita lanjutkan semua stitch diisi dengan double crochet melalui back loop di sini tidak ada lagi penambahan satu stitch diisi satu di pojok-pojok pun demikian ini untuk putaran pertama atau baris pertama bagian tasnya ya oke kita lanjutkan dulu sampai dengan ketemu lagi di double crochet yang pertama di sini ya nah nah ini saya sudah berada di ujung dari baris pertama ya putaran pertama di badan tasnya ini dengan membuat double crochet setiap stitch ini saya tinggal melakukan slip stitch dengan double crochet yang pertama ya kemudian setelah itu kita akan membuat dua rantai dan kita akan melanjutkan membuat double crochet di setiap stitch yang ada di baris yang pertama ini jadi kita buat nanti dua baris lagi double crochet ya dua baris lagi double crochet di baris di badan tasnya ini ya oke teman-teman tinggal lanjutkan aja setiap stitch diisi dengan satu double crochet sampai nanti di ujung baris kita slip stitch naik lagi dua rantai nah ini saya sudah menyelesaikan lima baris ya double crochet di badan tasnya jadi hasilnya seperti ini karena memang ini jenis benangnya lumayan kaku ya lumayan keras untuk dirajut dan saya juga menggunakan hakpen yang besar jadi hasilnya tampak seperti tidak tidak kokoh gitu ya tapi tidak masalah karena memang pada bagian ini saya akan tutup nanti dengan aksesoris berbentuk bunga-bunga rajut gitu ya nah ini setelah saya menyelesaikan lima baris teman-teman teman-teman kita akan langsung menutup bagian terakhir ini dengan slip stitch di double crochet yang pertama ya jadi di double crochet yang pertama ini kita akan slip stitch nah kemudian kita akan membuat motif yang baru dengan V-stitch di baris-baris berikutnya sampai dengan ketinggian tas yang kita inginkan mungkin sekitar 10 atau 15 jadi ini kan 5 kalau kita tambah 5, 5, 10 10 baris untuk V-stitch-nya nah caranya mudah sekali kita tinggal membuat untuk pertama kali 4 rantai dulu 4 chain ini kita anggap sebagai 1 double crochet dan juga 1 rantai jadi nanti seperti ini hasilnya kemudian kita akan buat double crochet di lubang yang sama ya di sini berarti kita akan buat double crochet di lubang yang sama setelah itu kita akan membuat double crochet lagi di lubang berikutnya setelah kita skip 1 lubang jadi kita skip dulu 1 stitch yang ini kemudian kita bekerja di stitch berikutnya dengan cara mengkaitkan 1 kali tadi dan kemudian kita masukkan jarumnya ke stitch yang di depan yang kita skip tadi jadi kita buat di sini 1 double crochet kemudian 1 rantai ya dan 1 double crochet di lubang yang sama seperti itu maka kita akan mendapatkan satu buah V stitch di lubang yang kita skip 1 nah polanya sama kita akan lompati 1 stitch ya kita akan lompati 1 lubang dan kita bekerja di lubang berikutnya dengan membuat 1 double crochet 1 rantai dan 1 double crochet 1 rantai dan 1 double crochet di stitch yang sama kemudian kita lompat 1 stitch kita lompati 1 stitch kita masuk stitch berikutnya dengan membuat double crochet 1 kali kemudian 1 rantai dan 1 double crochet di stitch yang sama ya ini teman-teman baru segini kita lanjutkan dulu dan kita nanti ketemu di V stitch yang pertama ini ya oke nah ini saya sudah menyelesaikan 1 baris dengan motif V stitch ya di baris ke-6 ini dan untuk berikutnya saya akan membuat slip stitch di rantai ke-3 dari 4 rantai yang tadi kita buat ya teman-teman jadi saya buat slip stitch dulu di sini 1 kali kemudian saya akan buat slip stitch lagi 1 kali di sini di lubang yang terbentuk dari V stitch yang pertama ya kemudian saya buat 3 rantai kemudian 1 double crochet di lubang yang sama dengan 3 rantai barusan yaitu di dalam V stitch di baris sebelumnya hasilnya jadi seperti ini nah kemudian saya akan melanjutkan membuat V stitch lagi di V stitch yang ada di dari stitch berikutnya ya jadi kita akan buat lagi double crochet di lubang yang berikutnya yang terbentuk dari double crochet di yang terbentuk dari double crochet di bawah ya yang V stitch tadi kemudian 1 rantai dan 1 double crochet lagi jadi jadi tepatnya di dalam lubang ini di dalam lubang yang V stitch ini kita juga membuat V stitch lagi seperti di baris berikutnya jadi kita buat V stitch lagi di sini dengan cara membuat 1 double crochet kemudian 1 rantai dan 1 double crochet di lubang yang sama ya nah seperti itu terus menerus kita buat ya polanya mudah sekali kan jadi kita buat V stitch V stitch V stitch di atas V stitch yang baris sebelumnya jadi di sini di sini di setiap lubang-lubangnya ini kita buat lagi V stitch ya kemudian kita akan slip stitch di sini dua kali lanjut lagi ke atas sampai ke tinggi nah ini teman-teman saya sudah berada di baris ke enam ya putaran ke enam 1 2 3 4 5 6 motif V stitch nya dan ini saya rasa cukup ya untuk menyelesaikan bagian dari motif ini oleh karena itu saya langsung slip stitch aja di motif apa di rantai ke kedua ya dari V stitch yang pertama itu dan ini sudah selesai di motif yang V stitch nya teman-teman ya melebar ya teman-teman sebetulnya ini jumlah stitch nya sama tapi karena karakter dari benangnya benang seperti ini ya ini juga keras kaku gitu jadi kadang-kadang berpengaruh juga terhadap dia kan gak lentur ya jadi ketika dirajut itu dia diem gitu gak bisa ditarik ulur sehingga kadang-kadang tidak konsisten bentuk dari apa ukuran dari rantai nya itu tapi jumlah stitch nya tetap sama dan kemudian juga kendala yang lain adalah setiap gulung benang ini berbeda dengan gulungan benang yang lain lain ada beberapa benang yang ternyata teksturnya itu lebih tipis dari yang lain gitu sehingga ketika dipakai dia terlihat lebih lebih apa ya lentur disininya gitu lebih lemah dibanding yang lain kan kokoh tapi pada bagian ini saya kebetulan dapat benang yang agak sedikit tipis ya dibanding yang lain-lainnya tapi kesini saya sama ya bagian akhir ini diatasnya kita akan membuat single crochet untuk semua tepi ini ya jadi untuk pertama kita tambahkan dulu satu rantai kemudian kita langsung buatkan single crochet di setiap stitch nya ya teman-teman usahakan untuk kerapat disini karena kita akan membuat bagian bawah ini menjadi sama ukurannya dengan yang bawah ya walaupun stitch nya jumlahnya sama memang tapi setidaknya kalau kita misalkan cara merajutnya tidak tepat ya tentu akan terjadi perbedaan jadi longgar nah untuk bagian tengahnya juga diisi ya teman-teman bagian tengahnya diisi satu single crochet juga kalau untuk pas bagian tengahnya sini langsung aja ke bawah nggak apa-apa bagian tengah yang ini ya yang V-stitch kita bisa tandai bagian awal ini ya untuk kita nanti melakukan slip stitch dan naik sampai dengan ini kurang lebih 4 baris dulu ya nanti selama 4 baris saya akan tunjukkan di tahap berikutnya kepada teman-teman oke teman-teman ini saya sudah berada di bagian terakhir dari baris paling atas ya untuk satu satu single crochet untuk bagian atasnya saya sudah menyelesaikan 3 baris ya jadi setiap stitch ini diisi dengan satu single crochet cukup 3 baris ternyata untuk membuat bagian atasnya kemudian saya akan slip stitch dengan single crochet yang pertama nah ini saya sudah menghitung jumlah stitch dalam satu putaran ini sebanyak 130 ya teman-teman jadi saya akan bagi menjadi 4 ya tapi tidak sama 20 untuk bagian sisi kiri kanan ya bagian tengahnya 40 dan bagian belakang 40 tanda 20 di kiri dan 20 di kanan seperti ini ya kita akan mulai membuat talinya teman-teman nah caranya kita mulai membuat dengan satu single crochet eh satu rantai kemudian satu single crochet di stitch yang sama dan lanjutkan membuat satu single crochet sampai dengan batas dari penanda rajut yang saya buat ini ya nah setelah mendapatkan single crochet sampai dengan batas ini kemudian kita membuat rantai sebanyak 60 ya jadi ini saya selesaikan dulu sampai sini setelah itu kita akan buat rantai sebanyak 60 1 2 3 4 5 5 nah ini saya sudah membuat 60 rantai ya kemudian kita akan langsung sambungkan dengan bagian yang di tanda rajut ini ya dengan membuat satu single crochet di sini oke ya jadi kita perhatikan biar nggak melintir bagian talinya ya oke lalu kita lanjutkan membuat single crochet sampai dengan bagian penanda rajut berikutnya atau kurang lebih sebanyak 20 ya nah ini sudah sampai di bagian penanda rajut terakhir di bagian penanda rajut kemudian kita buat lagi 60 rantai lagi ya ini saya sudah 60 ya membuat rantai dimulai dari bagian sini ya sampai dengan bagian terakhir tadi saya sudah membuat 60 rantai nah kemudian kita akan gabungkan dengan stitch yang saya kasih penanda rajut ini ya kita akan buat single crochet di sini sampai dengan ya bagian pertama ini kemudian lanjut ke bagian yang sudah ada talinya ya berarti kita membuat 20 single crochet enggak 20 ya karena ini sudah ada di sini ada 7 atau 8 ini mungkin 13 oke seperti biasa seperti biasa slip stitch dengan bagian pertama kemudian buat satu rantai kita buat lagi satu single crochet di stitch yang sama ya untuk oke kemudian kita lanjut lagi sampai dengan mulai terlihat tali yang 60 lantai tadi ya nah untuk bagian ini kita masih mengisi satu nah kemudian untuk stitch yang ini yang pojok ini kita akan kita akan merajut membuat single crochet nya dari ujung sini jadi kita pakai spike untuk khusus yang pojok-pojok sini ya dan ini untuk yang pertama aja sini ya di pojok sini juga nanti di empat pojok yang lain seperti itu kemudian untuk tali yang 60 rantai ini kita akan membuat single crochet di bagian back back bump nya jadi kita langsung masuk di bagian tengah sini bagian belakang tapi tengah sini back bump nya ya jadi di sini kita buat satu single crochet kemudian di sini jadi bagian kalau kita melihat ini kan rantai nya ya kita kan biasa membuat di sini ya di bagian satu helai sini tapi ini kita akan membuat di bagian garis yang melintang bagian tengah-tengah nya ya tulang-tulang nya kalau kita lihat daun itu ada tulang-tulang nya nah ini di sini jadi kita masuk ke sini ya buat satu single crochet ini untuk pertama aja ya ini tulang-tulang sini ya tulang-tulang sini bagian back bump namanya sampai dengan nanti di bagian sini nah ini tinggal satu lagi di bagian ujung sama kita buat juga satu single crochet yang kita ambil dari back bump nya ya ini memang agak sedikit penuh perjuangan ya teman-teman tapi hasilnya insyaallah akan bagus ya nah untuk yang motif untuk rajutan yang bagian bawah sini sama dengan yang bagian sebelumnya kita akan masuk ke kita akan masuk ke stitch yang ini teman-teman ya jadi untuk stitch yang ini kita akan masuk ke bagian bawah dari single crochet yang yang ujung pertama sini ya jadi kita langsung ke sini kemudian nah seperti ini ini ya kan untuk selanjutnya kita masuk ke single crochet yang berikutnya sampai nanti di ujung dari single crochet yang 20 ini ya sampai sini nah sampai bagian sini kemudian untuk yang stitch terakhirnya kita akan masuk ke bagian bawahnya ya jadinya agak panjang nah ini untuk bagian pertama ya nah untuk selanjutnya kita akan membuat seperti tadi kita buat single crochet melalui back bump lagi ya hai 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 seterusnya seterusnya sampai dengan bagian sisi sebelah sini ya kemudian nanti kita lanjutkan single crochet ke sini nah ketika sudah masuk ke pojok sini kita akan ada decrease ya jadi nanti tiga tiga stitch ini kita akan satukan menjadi satu stitch ya teman-teman boleh boleh pilih dua stitch disatukan ataupun tiga juga bisa kalau tiga bentuknya dia akan jadi berdiri 90 derajat ya tapi kalau misalkan dua agak miring sedikit ya nanti saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman bedanya seperti apa oke kita lanjutkan dulu single crochet back bumpnya sampai dengan 60 rantai yang ini ya tali sisi yang sebelahnya lagi nah ini saya sudah mulai naik lagi ke baris berikutnya ya teman-teman dan disini seperti yang tadi saya bilang di bagian sudut sini kita bisa ambil tiga stitch sekaligus ya di decrease gitu jadi ini satu kemudian yang tengah dan yang atas satu ini bisa kita jadikan satu stitch nah ini hasilnya seperti ini lanjut satu stitch lagi dengan single crochet lanjut satu single crochet lagi jadi hasilnya dia akan membentuk seperti ini berdiri teman-teman nah tapi kalau misalkan teman-teman ingin tidak terlalu menyiku gitu ya ini bisa diambil dua aja jadi misalkan tadi kan seperti ini ya disini satu disini satu misalkan gitu misalkan gitu kesininya kemudian satu kesininya satu dan seterusnya jadi ini hasilnya dia tidak akan membentuk sudut seperti tadi 90 derajat seperti ini tapi dia akan miring ya itu bedanya oke jadi untuk kali ini kita bikin yang digabungin dua aja ya jadi satu stitch terakhir dan stitch yang di pojok kita satukan jadi nanti kita akan membuat jadi yang di decrease ini kita buat dua aja ya yang pojok satu sebelum pojok dan yang pojok kita satukan dan untuk selanjutnya kita tinggal lanjutkan saja dengan single crochet sampai dengan di ujung dari talinya teman-teman sampai dengan sini ya jadi nanti disini kita akan membuat decrease lagi satu yang pojok satu yang sebelahnya gitu ya pojok dan sebelahnya kalau disini yang yang sebelahnya dan yang pojok begitu pun dengan yang di bagian belakang sini lakukan hal yang sama dan setiap kali naik kita tinggal decrease aja satu satu sebelum pojok dan pojoknya sehingga nanti talitasnya akan melengkung ya dan ini tidak akan terjadi lipatan di bagian pojok sini oke teman-teman kita lanjutkan dulu ya memutar kurang lebih dua putaran lagi sehingga nanti lebar sini lebar talitasnya ini terserah teman-teman mau dibuat selebar apa boleh tiga single crochet tiga putarannya boleh juga empat oke baik teman-teman ini saya sudah menyelesaikan empat putaran ya untuk membuat talinya di bagian akhir dari tas ini ya ini tas ini sudah memiliki shoulder ya strapnya dalam bentuk ya talinya dalam bentuk tali bahu seperti ini yang melekat langsung di badan tasnya ini saya buat dengan empat putaran saja atau empat single crochet berkeliling memutar seperti tadi ya dan ini saya sudah berada di bagian akhir dari bagian akhir dari tasnya dari talinya sendiri nah ini saya langsung saja putus benangnya ya dan nanti kita akan sembunyikan bagian benang yang berlebih ini ke bagian awal dari single crochet yang kita buat ya jadi nanti kesini kita sembunyikan kesini kemudian kita nanti kembalikan lagi ke bagian sini ya seperti biasa kita akan sembunyikan di bagian belakang dari tas ini ya kita rapi-rapikan dan nanti kita akan sembunyikan nah kemudian ini tasnya secara total sudah selesai nah hasilnya seperti ini ya jadi kita bisa langsung pakai sebetulnya cuman karena kalau saya lihat disini tampak seperti tidak rapi gitu ya jadi bagian bagian tas ini badan tasnya tiba-tiba melebar ke atas seperti ini dia terjadi terjadi pelebaran kesini maka ini akan saya membuat tas ini dari awal jumlah stisnya selalu sama dari putaran ini tuh 120 stis gitu ya sehingga sebetulnya seharusnya tasnya berbentuk seperti ini harusnya lurus gitu kan jadi ini tuh ini kan bagian alasnya ya bagian alasnya itu kan akan kita berdiri misalkan seperti itu nah ini harusnya tuh seperti ini lurus ya nah tapi tidak masalah ya teman-teman kita akan siasati tas ini bagaimana caranya sehingga tampak terlihat normal gitu ya tidak ada masalah karena sebetulnya memang ini juga tidak masalah karena bentuknya juga kan ini vestige-vestige itu memungkinkan untuk terjadi kelonggaran-kelonggaran di setiap tarikan single crochet tambahannya nah oleh karena itu ini kita bisa siasati teman-teman dengan membuat kerutan di bagian depan dan belakang tasnya jadi kita bisa lipat seperti ini kemudian jahit ya atau kita pasangkan kancing magnet disini sama juga bagian belakangnya juga kita bisa kerut seperti ini ya kemudian kita pasang kancing supaya ada secure untuk bagian tasnya ini tapi kali ini saya akan memberikan alternatif ya buat teman-teman kita buat tali serutnya aja supaya ketika nanti tas ini dipakai kita memiliki pelindung bagian atasnya jadi kalau kita buatkan tali serutnya disini ya buatkan lubang-lubang tali serut disini maka ketika ditarik dia akan membentuk seperti ini jadi akhirnya tasnya tampak terlihat ya seperti ukuran tas yang normal dan tidak masalah gitu jadi tasnya kita bisa pakai dan hasilnya juga tetap terlihat cantik meskipun bentuk seperti ini juga tidak masalah juga sih sebetulnya karena kan ketika dipakai dia akan diisi barang-barang dia akan membentuk ya seperti bagaimana tas layaknya tapi kalau disimpan seperti ini mungkin akan terlihat seperti aneh ya bentuk tasnya tiba-tiba kok seperti payung gitu mengembang ke atas oke oleh karena itu saya akan berikan alternatif untuk membuat disini lubang-lubang tali ya bagian depan dari ujung sini dari ujung tali sini di dalam sini dan bagian belakang juga sama kita akan buatkan lubang-lubang tali yang lainnya ya teman-teman nah caranya kita akan buatkan lebih dahulu kita ikatkan bagian tali ini ya seperti ini kita ikatkan dulu satu kali ikatan aja nanti ini kita sembunyikan juga ya ke bagian belakang nah kemudian kita akan membuat ini di pojok ya teman-teman di pojok sini kita buat dulu satu rantai dan satu single crochet di lubang yang sama ya jadi kita buat dulu satu single crochet di sini oke setelah membuat satu single crochet di situ kita akan buatkan tiga single crochet tiga rantai kita akan buatkan tiga rantai satu dua dua ya tiga kita buat tiga rantai kemudian kita lompat dua stitch atau dua lubang ya kita skip dua lubang dan kita langsung buat single crochet di lubang yang ketiga ya kemudian kita buat lagi tiga rantai satu dua tiga tiga ya kemudian kita lompat lagi dua lubang lubang dan kita buat single crochet di sini lakukan hal yang sama sampai dengan bagian akhir dari bagian atas sini jadi di sini nanti berakhirnya ya kita coba ya teman-teman nah ini di bagian terakhirnya kita juga buatkan satu single crochet lalu kemudian satu rantai dan kita bisa putuskan benangnya ya nanti bagian ini akan kita sembunyikan di belakang oke sip kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian sebelahnya lagi oke ini sudah selesai bagian dari bagian dari ini sudah selesai bagian dari lubang tali lubang tali ya jadi kita akan membuatkan lubang tali di bagian atas sini dan ini fungsinya nanti untuk mengerutkan ya menggerutkan bagian atas tasnya sini nah sekarang kita akan buat talinya oke ini saya buatkan ternyata lebih dari 60 ya saya buatkan bahkan 90 ya 80 sampai 90 rantai dari satu helai benang rame ini ya jadi 60 80 sampai 60 sampai 80 rantai boleh lebih panjang dari itu disesuaikan dengan tasnya teman-teman ya ini saya buat 80 kemudian kita akan buat disini single crochet ya di saya buat slip stitch ya slip stitch di setiap backbumpnya jadi di backbump kini kita akan buatkan satu slip stitch sampai dengan ujung ya seperti ini nah gitu ya semua kita isi setiap backbumpnya satu slip stitch langsung kita slip stitch aja ya di bagian belakang dari di bagian belakang dari utap semua rantai yang ada di bagian belakang di belakang dari tempat ini bagian belakang dari kamu sudah jadi peri itu seperti ini ya kasih tidak berbeda setelah itu kita akan memasukkan tolinya di bagian tengah terdiri dulu ya kita tentukan dulu mana bagian depan bagian belakang yang ini bagian belakang ada sambungannya ya temen jadi ini kita masuk di sini selamat menikmati 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 supaya lingkaran di bagian bawah ini mengecil gitu ya ini masih bisa ditarik sebetulnya ya sekuat tenaga dan ini hasilnya bisa membentuk lingkaran dengan jumlah lubang tengahnya yang terkecil ya kemudian kita buat slip stitch dengan single cross yang pertama yang kita buat tadi nah setelah itu kita buatkan tiga rantai kita buat tiga rantai kemudian kita buat tiga double crochet together ya di dua lubang di depannya ya jadi masing-masing kita buat tiga dalam satu lubang tapi kita belum selesaikan karena kita mau bikin bareng-bareng ya dua tiga ini di lubang yang sama ya di dupa di lubang berikutnya kemudian kita buat tiga lagi di lubang berikutnya lagi ya di lubang yang ketiga gitu ya dua tiga sehingga di atas hakmen kita terdapat tujuh tujuh benang ya hai 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 slip stitch di stitch berikutnya berikutnya ya kemudian kita buat tiga rantai lagi dan kita buat tiga double crochet di lubang berikutnya Hai together ya tiga di lubang berikutnya lagi Hai sehingga kita memiliki enam double crochet yang yang belum selesai Hai kemudian setelah kita punya enam atau tujuh di sini rantai nya artinya kita sudah punya enam double crochet baru kita satukan kemudian kita buat tiga rantai oke Hai dan kita buat slip stitch di stitch berikutnya Hai Oke buat tiga rantai lagi lakukan hal yang sama seperti kita membuat helai-helai bunga di yang pertama dan kedua ini Hai nah kalau sudah selesai kita satukan dengan single crochet yang pertama dengan slip stitch lalu kita putus putus benang ya kita makan dulu satu rantai lalu kita putus benang seperti ini ya kita bisa perkecil lagi bagian lingkaran ini dengan menarik benang yang pertama tadi ya karena memang ini kan eh kalau lubangnya terlalu besar terlihat terlalu besar gitu ya lebih bagus lubangnya mungkin kecil Oke nah ini saya sudah membuat satu helai bunga seperti ini ya teman-teman yang kita bisa pasang di sini jadi rencananya nanti akan saya pasangkan beberapa bunga dengan warna-warna yang berbeda ya jadi ini tinggal kita permainkan aja di warna dan ukurannya nah ini dia teman-teman saya sudah pasangkan bunga-bunganya ya di bagian bawah sini sehingga tas ini sudah hampir selesai ya ini sudah selesai sebetulnya tapi karena kalau kita lihat ini bagian dalamnya terlihat jadi berantakan ya jadi kurang rapi karena ada jahitan jahitannya seperti ini sisa-sisa jahitan seperti ini nah makanya ini akan saya tambahkan lapisan di dalamnya furingnya ya setinggi setinggi bagian bunganya aja sih tapi itu pun juga opsional juga teman-teman pakai furing ataupun enggak juga enggak masalah ya dan mau pakai bunga pun juga bebas-bebas aja atau bunganya pun ini kan saya bikin bagian depannya aja teman-teman mau sekelilingnya sampai bagian belakang juga boleh ya jadi ini betul-betul disesuaikan dengan selera teman-teman yang paling penting adalah bagaimana tas ini dibuat dengan mudah menyenangkan gitu ya dan dari bahan yang teman-teman punya di rumah nah untuk teman-teman yang membutuhkan benang dengan jenis rami goni seperti ini teman-teman bisa beli di toko yang nanti linknya teman-teman bisa lihat di description box ya disana nanti teman-teman bisa pilih toko-toko yang menjual benang goni seperti ini ataupun juga toko-toko lain yang menjual benang-benang murami prusik seperti ini juga bisa teman-teman klik di description box yang saya lampirkan di bagian bawah ini ya oke teman-teman setelah ini saya akan pasangkan puringnya dan ini puringnya sudah saya pasang teman-teman ya jadi dibawah sini ada busa arti yang 2 mili itu kemudian saya pasangkan puring setinggi ini aja sih setinggi double crochetnya ya karena memang kan ini desainnya memang dirancang untuk bolong-bolong seperti ini ya bentuknya ya tapi untuk bagian bawah kita masih perlu kasih puring sedikit untuk menutupi yang tadi ya benang-benang yang ikatan dari kembang-kembang ini oke dan dengan demikian tasnya sudah jadi teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman suka karena saya yakin ini mudah sekali cara membuatnya dan tas ini menjadi sangat lucu ya kalau kita bawa ke berbagai tempat terutama ke daerah pesisir pantai ya bawa barang-barang bawa botol minuman segala macem makanan ini sangat lucu tapi untuk teman-teman yang membawa buku buat ke kampus atau ke sekolah juga bisa ya kalau misalkan teman-teman merasa nggak perlu bunga-bunga ini nggak usah pasang ya teman-teman teman-teman nggak mau pakai furring juga nggak apa-apa bebas-bebas aja oke jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan teman-teman yang sudah subscribe terima kasih teman-teman boleh share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka bisa juga membuat rajutan tas seperti yang teman-teman saksikan pada tutorial kali ini oke terima kasih sudah menyaksikan mudah-mudahan ada manfaatnya bersama dengan Kang Amin Rajut Bandung belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh